Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Dapur Bila Di video kali ini aku akan buat bola ubi kopong Rasanya manis, gurih, teksturnya garing banget Dan yang pastinya kopong Yang mau tips dan triknya supaya bola ubinya bisa kopong Tonton videonya sampai habis Langsung aja kita bikin bareng-bareng yuk Pertama, aku akan kukus terlebih dahulu 250 gram ubi Ini berat bersih setelah dikupas dari kulitnya ya teman-teman Kukus hingga matang Nah ini sudah matang dan diamkan hingga dingin ya teman-teman Nah setelah dingin, lalu hancurkan aku pakai garpu Jika sudah, tambahkan 4 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 90 gram tepung tapioca Dan tambahkan setengah sendok teh baking powder Nah ini dia teman-teman, supaya bola ubinya kopong Gunakan baking powder yang double acting Aku gunakan mark Hercules Lalu uleni hingga kalis dan tercampur Baking powder ini ternyata ngaruh untuk hasilnya nanti Aku coba gunakan baking powder yang biasa sebelumnya Dan hasilnya tidak kopong sama sekali Jika sudah hasilnya seperti ini, aku akan timbang masing-masing adonan beratnya 10 gram Supaya ukurannya sama rata ya teman-teman Atau teman-teman yang mau dikira-kira aja juga boleh banget Bulatkan adonan Hasilnya seperti ini Lakukan hingga selesai Ini dia hasilnya Diamkan terlebih dahulu selama 1 jam Boleh ditutup atau tidak juga gak apa-apa ya teman-teman Setelah 1 jam, waktunya untuk menggoreng Panaskan minyak terlebih dahulu Pastikan minyaknya sudah panas ya teman-teman Masukkan bola ubi goreng dengan api sedang cenderung kecil Gorengnya harus diputar-putar seperti ini ya teman-teman Tunggu hingga sedikit kecoklatan Setelah itu mulai ditekan-tekan hingga matang kecoklatan Teknik menggorengnya seperti itu ya teman-teman Nah setelah matang, angkat dan tiriskan Lakukan hingga selesai Bola ubi kopong ala dapur bila sudah jadi Cantik banget ya teman-teman Aku akan tunjukkan hasilnya Nah hasilnya kopong ya teman-teman Tapi ada sebagian yang tidak terlalu kopong Nah aku tunjukkan Ini masih ada sedikit adonan ubinya Tapi gak apa-apa ini juga masih enak Rasanya garing banget Manisnya pas dan bikin nagih Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya